Inilah ribuan alat pelumbung diri dan alat kesehatan dari negeri China yang diangkut dengan menggunakan kapal laut tiba di melalui pelabuhan di kabupaten Konawe Alat kesehatan ini diangkut menggunakan peti kontainer sebelum dibawa ke kantor perusahaan untuk dibongkar Terlebih dahulu dilakukan penyemprotan cairan disinfektan yang dilakukan oleh mobil water cannon milik Olres Konawe Ada pun bantuan alat kesehatan ini diantaranya adalah 500 ribu masker kesehatan, 500 ribu masker, 2 ribu baju alat pelindung diri, 500 termogan, dan 5 unit ventilator beserta seperpat Bantuan ini kemudian diberikan kepada pemerintah seluruh Tenggara yang nantinya akan dibagikan ke sejumlah kabupaten kota untuk membantu pemerintahan mengatasi wabah COVID-19 yang saat ini tengah mewabah di Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dapat dibagikan nanti ke kabupaten yang mungkin rinciannya dapat kami sampaikan 500 ribu piece masker kesehatan, 5 ribu piece masker N95, 2 ribu APD, 5 unit ventilator beserta seperpatnya, dan 500 termogan Sampai itu juga kita ada memberi beberapa bantuan kepada 5 kodam juga beberapa alat bantuan kesehatan Kita harapannya dengan bantuan ini? Ya dapat dipergunakan sebaik-baiknya, tempat sasaran, kemudian ini wujud kepedulian virtu dan OSS di Provinsi Sulawesi Tenggara Diharapkan dengan bantuan yang diberikan dapat dipergunakan dan diseluruhkan tempat sasaran kepada wilayah yang benar-benar membutuhkan Anca Muhammad melaporkan dari Konawe Terima kasih telah menonton!